Salam Jeddah 3 Menit Saudara-saudariku hari ini Kamis Pekan Biasa ke-11 Dalam Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan 15 Secara khusus Yesus mengkritisi kebiasaan doa yang bertele-tele Lalu mengajarkan doa sangat indah yang akhirnya kita kenal dengan doa Bapak kami Yesus mengatakan bahwa doa yang bertele-tele adalah kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah Artinya orang yang tidak mempunyai relasi dekat dengan Allah Banyaknya kata-kata justru menunjukkan rendahnya kualitas relasi tersebut Padahal doa bukan melulu urusan banyaknya kata-kata Sebab sesungguhnya Allah adalah Bapak Dan sebagaimana layaknya Bapak Allah sudah mengetahui semua yang kita perlukan Tanpa harus kita katakan dengan bertele-tele Doa adalah urusan relasi dengan Allah sebagai Bapak Suatu relasi yang amat dekat dan akrab Kepadanya lah kita berseru memuji dan memohon Sebagaimana layaknya seorang anak kepada Bapaknya Bapak kami yang ada di surga dan seterusnya Dengan mengajarkan doa Bapak kami seperti itu Tuhan Yesus membarui kebiasaan doa yang bertele-tele Dan serentak membarui relasi dengan Allah yang sejatinya gemar memperlakukan kita Dengan penuh kasih sayang kebapaan Akibat lebih jauh dari relasi dekat akrab dengan Allah sebagai Bapak Dengan mudah kita memohon pengampunan dosa darinya Setiap pendoa mesti tertular daya pengampunan Allah itu Setiap pendoa mesti mampu menjadi orang yang ahli memaafkan Atau seorang pemaaf profesional Allah dikenal sebagai Allah karena pengampun bukan penghukum Maka kita dikenal sebagai anak Allah Jika dengan sadar memilih untuk menjadi pemaaf bukan pendendam Dengan demikian doa bukan lagi cuma urusan kata-kata Apalagi kata-kata yang bertele-tele Tetapi merasuk lembut menjadi urusan kedalaman relung hati Yang pada dasarnya selalu siap sedia untuk mengampuni Berkat Tuhan dan salam jeda tiga menit Terima kasih telah menonton